Sinetron Ricky Perdana sudah jarang terlihat di layar kaca. Pria 38 tahun ini rupanya memiliki alasan tersendiri mengapa tak lagi hadir dalam beberapa judul sinetron dan FTV. Dalam mewawancaranya bersama tim Insert, Ricky mengakui jika untuk mendapatkan momongan, ia harus rehat sejenak dari pekerjaan yang menyitau waktu dan tenaganya. Beruntung, perjuangannya rehat dalam dunia akting nyatanya kini membuahkan hasil. Sang istri, Caca Takhya saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan. Ya, kabar ini tentunya membahagiakan bagi Ricky, karena setelah selama 3 tahun menanti, akhirnya sang istri tengah mengandung anak pertama mereka. Karena kata dokter, kalau pengen punya baby udah 3,5 tahun ini kita gak boleh capek-capek. Jadi saya untuk syuting kayak stripping atau syuting FTV yang sampai pulang pagi atau pulang siang itu, saya gak ngambil dulu karena apa ya, ya kapan lagi udah mau pengen punya anak gitu. Dan saya ikutin dan Alhamdulillah sekarang istri saya udah hamil gitu. Dalam beberapa waktu lalu, unggan Ricky maupun sang istri dipenuhi oleh momen dirinya beribadah di Tanah Suci. Lantas, bagaimana kondisi sang istri saat ini sepulang mereka menunaikan ibadah umroh? Kebetulan sebenarnya kita mau konsul sama dokter, makanya kemarin saya berangkat umroh dulu, saya baru pulang hari Senin kemarin, jadi baru mungkin 2 hari ya disini. Jadi saya, Allah ternyata udah kasih duluan, jadi istri saya udah ketahuan hamil duluan, tapi kita tetap berangkat umroh. Tapi sebelum berangkat, karena saya gak tau hamilnya itu udah berapa lama, kita konsul lah ke dokter dan kita udah punya dokter yang akan menangani isi saya. Jadi dia bilang isi saya harus banyak istri rahat, pakai penguat juga karena sekarang ini udah sekitar 2 bulanan lebih untuk ini ya, jadi ya minta doanya lah biar semuanya lancar. Begitu mengejutkan, dibalik kebahagiaan dirinya akan mendapat anggota keluarga baru, dia harus menerima kenyataan bahwa sang istri mengidap penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik atau yang disebut dengan thalassemia. Karena diperiksa itu, saya baru tau ternyata ada yang namanya penyakit thalassemia gitu kayak gitu. Pertama dokter tuh agak sedikit bingung kenapa habinya cuma 10, sering lemes, pusing atau apa. Setelah ditanya, harus dicek dulu ini kayaknya takutnya ada thalassemia. Saya bilang thalassemia apa sih dokter, kok baru, saya pernah denger tapi saya kurang paham artinya apa. Nah diterangin lah sama dokter itu bahwa thalassemia itu penyakit yang dari genetik, tentang darah, jadi suka bawaannya tuh pusing, terus habinya suka turun gitu. Terus gak semangat. Dan yang paling jeleknya adalah ketika dia menikah dengan orang yang terkena penyakit thalassemia, itu harus sedikit hati-hati karena kenapa penyakit itu akan turun lagi ke anak kita. Dan kadang-kadang bisa per dua minggu sekali atau per bulan atau per tiga bulan sekali harus transfusi darah. Nah itu tergantung tiap orang itu, dia apakah dia sebagai minor atau mayornya. Karena kalau yang mayor itu yang bahaya, makanya dia harus menikah sama orang yang tidak terkena. Nah tapi kalau cuma pembawa aja atau minor, insya Allah sih anaknya gak ada yang terkena thalassemia. Walau sudah ada pernyataan dari dokter yang menyebutkan sang istri mengidap penyakit thalassemia, Ricky sekarang lebih memperhatikan lagi asupan yang boleh dikonsumsi sang istri. Dengan adanya itu ada sedikit perhatian khusus dari dokter untuk masalah HB-nya. Jangan sampai, ya nanti takutnya kalau udah hamilnya udah besar, HB-nya turun, ini bahaya buat nanti proses kelahiran kayak gitu. Jadi ada perhatian khusus untuk yang perkena thalassemia ini, harus kita tambah untuk HB-nya. Makannya juga gak boleh daging sapi, daging sapinya juga gak boleh mentah-mentah. Pokoknya kalau bisa makan daging pun oke, tapi kalau bisa daging yang matang, sayurannya juga harus matang, gak boleh lagi sayuran yang mentah-mentah seperti itu. Pada kesempatan itu, Ricky Perdana juga mengajak pemirsa Insert untuk mengunjungi pasien-pasien yang mengidap penyakit yang mengakibatkan kekurangan darah ini. Lantas beginilah momen saat Ricky menyambangi pasien thalassemia di rumah sakit daerah Tanggerang. Saya hari ini mau berkunjung, mau melihat, mau bersilaturahmi bersama adik-adik yang terkena thalassemia. Mungkin pemirsa Insert belum tahu atau ada yang udah tahu apa isu thalassemia. Nah penasaran kan seperti apa thalassemia itu langsung kita masuk ke dalam. Let's go! Nah sendirian, Ricky juga ditemani oleh Gersha Jagwani sebagai duta milenial thalassemia. Diketahui, Gersha merupakan putri dari aktor agam Jagwani atau yang lebih dikenal sebagai Hans dalam film Sido. Pemirsa Insert harus tahu bahwa Gersha ini adalah duta milenial thalassemia, betul? Iya. Betul. Nah, sejak apa? Yang jadi officially dianggah jadi duta itu baru beberapa bulan yang lalu, tapi yang aktivitas kunjungan dan lain-lain itu udah hampir setahun. Oke. Nah, thalassemia itu kan penyakit yang keturunan ya, Jen ya. Bagaimana sih cara kita tahu bahwa kita terkena thalassemia? Itu harus screening darah, nanti ada tes yang bisa dilakukan. Nah, itu satu lagi nih. Kira-kira kalau kita tahu udah tahu kita punya atau pembawa minor atau mayornya thalassemia, apa yang harus jika biar anak-anak yang nanti ini tidak terjadi atau terkena thalassemia? Jadi itu kalau thalassemia minor, kalau kedua orang tuanya memiliki thalassemia minor itu ada, jadi bisa anaknya kemungkinan besar juga thalassemia mayor, jadi kayak gitu. Nah, kalau penyebabnya sendiri apa sih? Dia gen aja, jadi nggak ada penyebab. Dan itu bukan penyakit menular ya? Nggak, tidak menular. Jadi kalau kita nanti siapa tahu buat pemirsa inset pengen cari jodoh, bukan cari agama atau keturunan aja, ternyata apakah kita harus tanya apakah dia punya penyakit thalassemia? Kalau begitu kita langsung ngobrol ya sama adik-adik sendiri. Halo. Namanya siapa? Aira. Aira. Aira terkena thalassemia sejak kapan? Dari umur tiga tahun. Tiga tahun. Sekarang umurnya berapa? Sepuluh. Sepuluh tahun. Itu kalau transfusi darah setiap berapa waktu? Hmm, kadang-kadang mas sampai tiga jam. Tiga jam. Tidak harus transfusi darah berapa minggu sekali deh? Tiga bulan. Tiga bulan sekali. Kita doain ya, moga adik sehat selalu ya. Semangat deh adik. Oke, setelah ini mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan geser terhadap adik-adik yang terkena thalassemia. Ya, menurut saya sih ya tetap semangat saja. Ya, itu aja tetap semangat. Tetap semangat. Terus rajin minum obat ya? Iya, jangan lupa gitu. Terus selalu transfusinya kan ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih Buat Gersia. Sukses selalu. Dan semoga penyakit thalassemia ini semakin lama, semakin berkurang dan bisa kita jaga ya. Amin. Nah, pemirsa itu tadi. Pemirsa Inset. Itu tadi liputan perjalanan saya di RSUD Kabupaten Tanggera. Mengunjungi adik-adik atau anak-anak yang terkena penyakit thalassemia. Mari kita doakan, semoga mereka tetap semangat, sembuh dari penyakit thalassemia. Dan ke depannya, semoga thalassemia di Indonesia sedikit atau hingga akhirnya berkurang. Kalau begitu, terima kasih udah ngikutin perjalanan saya. Dan tetap di acara Inset. Terima kasih telah menonton!